Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, Semangat Pagi Pagi, 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 luar biasa Tetap semangat Tetap semangat, kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal Pinjol baik legal maupun ilegal, ojo kendor Sekali lagi, sama-sama kita katakan Ojo kendor Jangan kendor, jangan lemah semangatmu Atas berbagai ancaman dan teror yang masuk Pia handphone anda, masuk ke Whatsapp anda, SMS anda, email anda Atau via telepon, gak usah takut Hari gini, masih takut Oleh ancaman, ya Payah deh, nah Kali ini saya akan bahas cukup serius ya Buat kalian semua, dimanapun berada Yang saat ini sedang nonton video saya ini Masambah gagal bayar pinjol Sampai di BAP, berita acara Pemeliksaan oleh kepolisian Akibat Masih gagal bayar atau kondisi menunggak Dengan tuduhan Melakukan tindakan pidana Nah, apa yang terjadi dan bagaimana Kita harus bersikap menerima hal ini Simak videonya Mudah-mudahan mengedukasi kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah Bertemu kembali dengan Dan channel ini kita sama-sama berjuang ya Berjuang untuk mengikis ketakutan Ketakutan yang ada dalam diri kalian semua Nah, sampai yang gagal bayar Kekhawatiran Kecemasan Itu yang ingin saya terus menurut Saya dongkrak semangat kalian Agar kalian tidak lagi mengalami hal tersebut Situasi gagal bayar Mungkin banyak hal terjadi Dari mulai rasa ketakutan Rasa cemas Rasa tidak tahu apa-apa Rasa bingung mau melakukan apa Nah, tonton dan pantangin terus channel ini Channel yang cukup favorit ya Buat kalian semua Yang bisa tayang 3 kali sehari Yang menayangkan terkait masalah update Penagihan Penagihan-penagihan pinjol Ancaman-ancaman dan teror-teror ya Silahkan Kalian tonton video ini 3 kali sehari ya teman-teman Nah, kali ini saya akan bahas Masalah nasabah Sampai di BAP ya Nasabah pinjol di BAP Berita acara pemeriksaan oleh kepolisian Akibat masih status menunggak Bagaimana kita menyikapinya Nanti saya akan ulas buat kalian semua Mudah-mudahan video kali ini Mengedukasi untuk kalian Agar kalian tidak lagi ragu Dalam situasi gagal bayar Untuk melakukan sesuatu hal Yang lebih baik lagi Nah, sebelum kita menonton video tersebut Dan mendengar ulasan saya Saya mengajak kawan-kawan semua Yang belum dukung Belum support channel ini Bantu support Bantu dukung Mudah, murah, gratis Tidak berbayar Cukup di-subscribe channel Jamal Ovisi Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Kawan-kawan Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pembetuluan Atas video terbaru yang saya upload Sehari ada 3 kali Ada siang Ada sore Ada malam hari Silahkan ya Teman-teman Ditonton semua video saya ini Untuk membooster mental kalian Sekaligus untuk membuat rasa percaya diri Saat situasi galau Takut Stres ya Yang saat ini melanda Kalian semua Nah di kesempatan kali ini Saya mengajak kawan-kawan Untuk tergabung atau join Ya Komunitas yang baik Untuk kalian semua Untuk mengasah mental kalian Untuk saling menginformasikan Itu di Grup Paguiban Membasmi Pinjol Nusantara Grup Facebook kawan Untuk link atau tautannya Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan juga Di kolom komentar Biar kalian mudah mencarinya ya Nah Untuk kalian tergabung Butuh ya Pertanyaan-pertanyaan Yang anda harus jawab Butuh komitmen dari kalian semua Dan wajib semua pertanyaan dijawab Kalau tidak dijawab Mohon maaf Tidak bisa bergabung ya Kawan-kawan Dan akunnya harus minimal 3 bulan Lalu anda juga harus menggunakan Nama Ya akun Bukan nama yang aneh-aneh Yang lebay-lebay Misalnya Lembayung Senjak The Kampret The Bagong Dan lain-lain Pasti ditolak Kami butuh Akun yang real saja Akun manusia Bukan akun yang aneh-aneh ya Biar kita tertib Semuanya ada di grup sana Dan insya Allah Satu-satunya grup Facebook Yang tidak ada Spam Pinjol DC Pinjol Joki Pinjol Ya apapun Penawaran-penawaran Pinjol Insya Allah Disana clear ya Kalaupun ada kedapatan Akan langsung ditendang Dari grup Satu lagi pengumuman Saya mengajak Yang belum memiliki kawas Silahkan ya Untuk pesan kawasnya Seperti ini bentuknya Bisa digunakan ketika DC datang Bisa digunakan ketika Kita Kopdar Kita Selaturahmi Untuk pemesanan Ini nomornya Ini nomor pemesanan kawas Bukan nomor untuk konsultasi Sekali lagi bukan nomor konsultasi Oke Paham? Nah Kita simak yuk Nasabah Di BAP Berita acara Pemeriksaan oleh kepolisian Di kantor polisi Bagaimana kita menyikapinya Simak videonya Jangan skip Biar tidak ada informasi yang Tertinggal Nah ini ya Saya bacakan Dari kawan kita Menerima Yang menerimanya Seperti ini ya Haduh aku atut Di BAP Emang utang Bisa di BAP Nah ini ya Kirimannya Dari 08-38-4182 Sekian Kepada ditutup ya Kami informasikan Permohonan maaf kami Terkait tindakan tegas Dari kami Dikarenakan kelalaian Pembayaran Bapak Ibu sekalian Dengan sangat terpaksa Kami selaku tim Lapangan menyerah Alihkan tugas Kepada penagihan Pihak yang berwajib Ya Dan sedang dalam proses BAP Terkait tindak pelanggaran Kesepakatan waktu pembayaran Atau wang prestasi Dan akan dinaikkan Keperkara Tindak pengelapan uang Jika tidak ada konfirmasi pembayaran Tindakan kami dilakukan Guna pengambilan hak kami Agar elektabilitas Pendapatan perusahaan Tetap terjaga Pihak berwajib Bertugas Menyelenggarakan mediasi Dilakukan agar terjadi Kesepakatan pembayaran Di aplikasi Sesuai ketentuan Waktu pembayaran Silahkan Bayarkan melalui aplikasi Kirim bukti Bayar Minimal cicil 70% Hari ini Untuk pembatalan Tindakan Kita lihat Saya review ya Ini Saya tayangkan nih Saya perlihatkan kembali ke kantor Seperti kayak di BAP Di kantor kepolisian Kita ini nasabah Sedang di BAP Terkait tindak pidana Pelanggaran Kesepakatan Waktu pembayaran Ada ya Tindak pidana Pelanggaran Kesepakatan Waktu pembayaran Saya sejak Kita jadi ketawa Kita lihat Yang lainnya Kalimat-kalimatnya Saya review ya Buat kalian Dan akan dinaikkan Ke perkara Tindak penggelapan uang Jika tidak ada Konfirmasi pembayaran Penggelapan Awah Gelap Tindakan kami Dilakukan Guna pengambilan Hak kami Agar Elektabilitas Pendapatan Perusahaan Tetap terjaga Elektabilitas Kok Pendapatan Tahun-tahun Sudah mau 2024 Mau pemilu Jadi elektabilitas Pinjolo Jadi bawa-bawa Elektabilitas Elektabilitas Tahu kan Ini Saya tayangkan Saya bacakan ya Elektabilitas adalah Ukuran kemenangan Dalam pemilihan Menuduki Suatu jabatan Ini mencerminikan Tingkat dukungan Publik Terhadap Calon Atau organisasi Biasanya Semakin tinggi Elektabilitas Semakin besar Peluang Memenangkan Pemilihan Faktor yang Memenangkan Aktibilitas Termasuk Popularitas Adalah Kebijakan Kepemimpinan Persepsi publik Dan lingkungan Politik Contoh Elektabilitas Tokoh Masyarakat Misalnya Ada seorang Tokoh Yang Masyarakat Yang berencana Untuk menjalankan Diri Dalam pemilihan Lokal Itu Elektabilitas Bukan Elektabilitas Tentang Pendapatan Atau Tentang Perusahaan Konyol Makin lama Makin kesini Dengerin ya Untuk seluruh Sahabah Selama ini Kita terhibur Sebenarnya Sebenarnya Kalian harusnya Jangan Stres Jangan takut Kita harusnya Merasa terhibur Dengan Dagelan-dagelan Yang Disajikan oleh Para desi pinjol Desi pinjol ini Sebenarnya adalah Tim pelawak Tim lawak Atau tim Sadiwara Pelawak Sadiwara lawakan Yang memang Mereka itu kompak Dari ujung sana Sampai ujung sini Semuanya itu Sama Memainkan Kelucuan Melainkan Memainkan Ketoprak humor Ya pokoknya Lucu-lucu lah Jadi kalau kita Cermati Sebenarnya Tidak Pantas kita Untuk Bersetres Ria Kita untuk Takut Untuk cemas Atas ancaman-ancaman Justru Sebenarnya yang tadi Saya bilang ya Kita harusnya terhibur Coba sekarang Kita merubah Segala macam Ancaman dan teror Kita merubah menjadi humor Dan hanya di channel ini Yang bisa Anda dapatkan Anda takut Tadinya mungkin Melihat judul Anda takut Ada di BAP Ternyata Setelah Anda menonton Video-video ini Anda menjadi Plong Anda menjadi Pres Karena saya selingi ya Dengan humor-humor Karena saya sengaja Saya ingin membangkitkan mental kalian Saya ingin sentuh Anda Dari sisi yang paling Menyenangkan Ketawa Ya Saya ingin merubah Persepsi kalian Bahwa pinjol itu Tidak mengerikan DC pinjol Tidak mengerikan DC pinjol BAP Oleh kepolisian Akibat kalian tidak Bayar Sangat tidak Mungkin Ini adalah Akal-akalan mereka Untuk membuat Anda Takut Itu foto Nyomot dimana Sudah pasti Nyomot dimana-mana Foto-foto seperti itu Makanya Saya berharap Teman-teman semua Mendapati apapun Itu kiriman Pesan WhatsApp Yang dikirimkan oleh Para desa ini Nggak usah Ditakutin Nggak usah digubris Biarkan saja Biarkan mereka Tenggelam Dengan kebodohan Yang mereka buat Biarkan mereka Tenggelam Dengan cara-cara Yang mereka buat Saya yakin Lambatlah DC ini Akan punah Dengan sendirinya Karena cara-cara Penagihan mereka Sudah tidak sangat efektif Itu bahkan Cenderung merugikan Perusahaan Perusahaan merugi Sudah Merugi waktu ya Tentunya Rugi waktu Yang mana Dalam kurun waktu Sekian hari Atau satu bulan Dua bulan Mereka Memiliki Penagih Seperti ini Yang tidak bisa Bekerja Yang hanya bisa Nakut-nakuti Sementara Nasabah Makin cerdas Jadi mereka Jalan di tempat Nasabahnya sudah Pinter DC-DCnya Masih Oh-on Itu yang terjadi Kawan-kawan Oke Jadi Saya kasih Pemahaman Buat Anda Polisi tidak akan Mungkin Ngurusin hal Seperti ini Polisi juga Sudah ada SOP Sudah ada Juklaknya Sudah ada Aturan-aturan Dan payung Hukumnya Yang tidak akan Pernah mau Mengurusi Permasalahan Utang Nasabah Tidak mau Bayar Itu bukan Urusan Polisi Nasabah Tidak bisa Bayar Itu silahkan Bisa digugat Dengan cara Mengajukan Gugatan Atau Daptarkan Gugatan Di Pengadilan Negeri Itu yang Bisa dilakukan Bukan Lapor Polisi Jadi Kalau Anda Kalau Anda Masih ada Di Takut-takut Seperti ini Ya Wajib Nonton Video ini Polisi Tidak Mungkin Menangan Nasabah Tidak Mungkin Dikenakan Tindak Pidana Akibat Tidak Bayar Utang Walaupun Tadi Dia bilang Akan Kena Pasal Sekian Tidak Akan Bisa Karena Di Indonesia Sudah ada Undang-undang Yang mengaturnya Ketentuannya Lex Specialist Derohrat Lex Generalis Ketentuan Hukum Yang khusus Mengesampingkan Hukum Yang umum Nah Lex Specialist Atau yang Khususnya Ini apa Ya Undang-undang Nomor 39 Tahun 99 Di Pasal 19 Ayat 2 Yang berbunyi Tidak ada Seorang pun Boleh dipidana Penjara Atas putusan Pengadilan Karena tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran Utangnya Jadi Yang berutang Tidak Membayar Tidak Bisa Dipidana Penjara Sudah jelas Dan tegas Ini payung Hukumnya Jadi Anda Semua Kalau Dapat seperti ini Ketawain saja Kalau dapat Kiriman seperti ini Senyumin saja Biarkan saja Itu adalah lawakan Terbaru Buat Anda semua Gimana kawan-kawan Sudah cerah kan Tidak takut lagi Ya enggak lah Tidak usah takut ya Apapun itu adalah Ancaman PIA Online Mereka kirimkan Hanya untuk Menggertak Anda Hanya untuk membuat Anda segera bayar Itu saja kawan Nah Sebagai feedback terbaik Untuk saya Karena Anda sudah paham Ya Mohon bantu Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman Anda tidak takut Dengan segala macam Kiriman-kiriman Seperti itu Karena Anda sudah yakin Anda sudah percaya diri Dan Anda sudah tahu Bahwa itu adalah Kirtakan untuk Menjagerakan Anda bayar Oke Kalau paham Ya Sekali lagi Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel Youtube Jama Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi terbaru Dari setiap video-video Yang telah di-upload Jangan lupa juga Untuk di-like Di-comment dan di-share Terima kasih Alhamdulillah teman-teman Ada di kesimpulan ya Sebelum kita tutup video ini Jadi Apa yang mereka kirimkan Ada foto Seseorang serang di BAP Oleh polisi Ya bohong Hoks ya Gak mungkin polisi Ngurusin seperti itu Polisi tidak akan pernah Menerima hal seperti itu Ya urusan utang-piutang Bukan urusan polisi Urusan piutang itu Tentang perdata Bukan pidana Polisi ngurusin Terkait masalah pidana ya Oke kawan-kawan Ya Bohong lagi terjadi Dan kita ketahuin saja Biarkan saja mereka Para desa ini Terbenam dengan cara-cara Mereka sendiri Oke Nah sebelum saya pamit Seperti biasa Saya ingin doakan kawan-kawan semua Dimanapun berada yang saat ini Sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan Allah pulihkan kembali Agar dapat kembali fokus Untuk bekerja Menghidupi keluarga kalian Teman-teman Yang saat ini Sedang ikhtiar Sedang berusaha bekerja Semoga Allah lancar Dan mudahkan Semoga Allah juga Berikan keberhasilan Dalam setiap pekerjaan Anda Dan diluputkan Atas marah bahaya Dan malapetaka Yang akan menimpa kalian semua Amin Terima kasih Teman-teman semua Ya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Berapa Selamat menikmati